Sementara di Kabupaten Brebes, aksi freestyle para biker menjadi hiburan tersendiri bagi warga saat menanti waktu berbuka puasa. Bahkan penonton dapat ikut meraksanakan sensasi membonceng para biker untuk merasakan pacuan adrenalin. Aksi ekstrim para freestyler handal asal Semarang ini menjadi hiburan bagi anggota kepolisian maupun masyarakat yang berada di sekitar Mapol Res Brebes sambil menunggu waktu berbuka puasa. Style dengan beragam gaya diperankan mulai dari Wiley, Scoopy hingga 12 o'clock. Untuk menguji adrenalin para penonton sejumlah polisi dan para pelajar ikut merasakan aksi ekstrim di atas kuda pesi. Meski merasa digelikan, para penonton merasakan sensasi luar biasa saat membonceng. Rasanya itu kan karena baru pertama kali jadi luar biasa banget. Terus juga deg-degan, terus kayak mau jatuh gitu tapi eh ternyata enggak. Itu kayak kejutan banget. Baru pertama kali naik? Iya, baru pertama kali naik. Acara ngabung burit bersama komunitas bikers, pelajar, dan santri ini digelar untuk mendekatkan hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Pihaknya juga mengundang sejumlah freestyler asal Semarang untuk meramaikan acara sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jatan sore ini dalam rangka buka puasa bersama dari jaturan Polres Brebes, khususnya ya untuk menciptakan suasana menjelang lebaran dan masih suasana puasa juga kita ingin berbagi satu sama lain dengan masyarakat. Untuk teman-teman freestyle kita panggil dari Semarang mas untuk meramaikan biar ada mempererat juga silaturahmi antara teman-teman komunitas beker yang ada di Brebes sendiri. Di akhir acara puluhan polisi, komunitas bikers, dan pelajar dipimpin oleh Kapolres Brebes bersama-sama membagikan sedikitnya 1.500 takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di jalur pantura depan Mapolres Brebes. Riano Saifullah melaporkan untuk NET.